Intro Indah rencanamu Tuhan Di dalam hidupku Walau ku tak tahu Dan ku tak mengerti Semua jalanku Dulu ku tak tahu Tuhan Berat ku rasakan Hati menderita Dan ku tak berdaya Menghadapi semua Tapi ku mengerti Sekarang kau tolong padaku Kini ku melihat Dan ku merasakan Merasakan Indah rencanamu Tapi ku mengerti Sekarang Kau tolong padaku Kini ku melihat Dan ku merasakan Indah rencanamu Selamat pagi Selamat pagi dan salam sejahtera Bagi kita Untuk menerima Hati kami Untuk mendengarkan Dan menerima Firman Tuhan Berbicara Bagi kami Tuhan Kami siap Dan sedia Menerima Firman Tuhan Di dalam Kristus Yesus Tuhan Kami Amin Amin Jemahnya dikasih Tuhan Firman Tuhan Di pagi hari ini Terambil dari Filemon 1 Ayat yang ke-6 Demikian bunyi Firman Tuhan Dan aku berdoa Agar persekutuanmu Di dalam iman Turut mengerjakan Pengetahuan Akan yang baik Di antara kita Untuk Kristus Jemahnya dikasih Tuhan Saya memberi judul Renungan kita Yaitu Persekutuan Yang mengerjakan Pengetahuan Baik Jemahnya dikasih Tuhan Doa Dan berdoa Bukan sesuatu yang baru lagi Bagi kita Tetapi sudah Merupakan hal yang Biasa Bagi Orang Percaya Namun demikian Mari Kita Terus Belajar Belajar Terus Termasuk dalam Hal doa Dan Berdoa Dan Pada pagi hari ini Mari kita Belajar Dari Doa Yang dipanjatkan Oleh Rasul Paulus Rasul Paulus Dari ayat kita Kita melihat bahwa Dia Mendoakan Filemon Seorang penatua Di Kolose Sebelum Paulus Meminta Kepada Filemon Untuk menerima Kembali Onesimus Hambanya Yang sebelumnya Telah Melarikan Diri Paulus Terlebih dahulu Berdoa Kepada Tuhan Mendoakan Filemon Paulus Berdoa Agar Persekutuan Filemon Dalam Iman Dalam Kristus Persekutuannya Mengerjakan Mengerjakan Jangan Jangan Kiranya Doa kita Bersifat Egosentris Berpusat Kepada Diri kita Tetapi Mari Kita Juga Berdoa Selain Untuk Diri kita Tetapi Juga Untuk Saudara Seiman Untuk Orang-orang Lain Bahkan Untuk Sesama Kita Secara Khusus Mari Kita Mendoakan Persekutuan Kita Agar Persekutuan Iman Persekutuan Kristen Persekutuan Di dalam Kristus Mengerjakan Dan Menghasilkan Pengetahuan Yang Baik Demi Kristus Kita Tahu Bahwa Ada Banyak Pengetahuan Tetapi Belum Tentu Pengetahuan Yang Baik Bisa Jadi Pengetahuan Yang Buruk Pengetahuan Yang Bukan Dikehendaki Tuhan Untuk Itu Mari Jemani Yang dikasih Tuhan Saudara Seiman Mari Kita Berdoa Agar Setiap Persekutuan Kristen Setiap Persekutuan Anak Anak Tuhan Mengerjakan Dan Menghasilkan Pengetahuan Pengetahuan Yang Baik Jemani Dikasih Tuhan Bisa Jadi Bahwa Kita Melihat Di Dalam Persekutuan Kita Masih Ada Dan Masih Banyak Kekurangan Termasuk Kurang Pengetahuan Yang Baik Dalam Hal Ini Mari Sebagai Saudara Seiman Jangan Kiranya Kita Meneluh Jangan Kiranya Kita Mengejek Mencelah Apalagi Menghina Oleh Karena Kurangnya Pengetahuan Yang Baik Di Dalam Persekutuan Di Dalam Saudara Seiman Daripada Mengejek Daripada Mengeluh Daripada Mencelah Apalagi Menghina Mari Jauh Lebih Baik Mendoakan Persekutuan Persekutuan Kita Saudara Seiman Kita Agar Persekutuan Tadi Menghasilkan Dan Mengerjakan Pengetahuan Yang Baik Untuk Saling Membangun Untuk Saling Memberkati Amin Mari Kita Satu Di Dalam Doa Kita Berdoa Syukur Terima Kasih Bapak Atas Firman Yang Sudah Boleh Kami Dengar Dan Terima Bapak Jadikan Kami Untuk Menjadi Pelaku Firman Tuhan Ketika Kami Berdoa Di Saat Kami Berdoa Tidak Hanya Untuk Diri Kami Tetapi Untuk Saudara Seiman Kami Untuk Persekutuan Kami Agar Pengetahuan Bertambah Tambah Terlebih Perketahuan Yang Baik Demi Kristus Kami Juga Mendoakan Sesama Kami Bahkan Ciptaan Tuhan Bapak Saat Ini Kami Berdoa Untuk Kepi Kepi Runggun Bogor Barat Mari Bapak Sertai Berkati Kerija Tuhan Mulai Dari Hamba Tuhan Ibu Pendeta Pendeta Emeritus Juga Pertua Diakan Pertua Diakan Emeritus Dan Seluruh Keluarga Perlengkapi Seluruh Hamba Tuhan Berkati Berikan Kesehatan Dan Biarlah Seluruh Hamba Tuhan Terus Boleh Memuliakan Tuhan Terus Boleh Menggembalakan Jemaat Yang Tuhan Percayakan Bagi Setiap Gembala Tuhan Mari Bapak Penuhi Kebutuhan Seluruh Hamba Tuhan Melalui Pekerjaan Dan Usaha Mereka Demikian Juga Dengan Seluruh Jemaat Tuhan Mari Berkati Seluruh Jemaat Tuhan Yang Ada Di Bogor Barat Bapak Baik Orang Tua Kami Saitun Mamre Muria Permata KAKR Dan Guru Gurunya Mari Bapak Semua Sehati Semua Demi Kemuliaan Kristus Mereka Berkiat Bersungguh Sungguh Di dalam Persekutuan Kesaksian Dan Pelayanan Mari Bapak Berkati Kesehatan Mereka Rumah Tangga Mereka Pekerjaan Usaha Mereka Berikan Rezeki Melimpah Sehingga Dengannya Bapak Mereka Terus Boleh Melayani Dan Memuliakan Tuhan Dan Untuk Kami Semua Bapak Yang Sudah Boleh Mendengar Dan Menerima Firman Tuhan Dimanapun Kami Berada Mari Bapak Engkau Juga Yang Memberkati Kami Kesehatan Kami Bekerja Usaha Kami Rencana Rencana Kami Tuntun Kami Bapak Dan Biarlah Kami Selalu Boleh Melihat Campur Tangan Tuhan Kemuliaan Tuhan Di dalam Kehidupan Kami Inilah Doa Kami Bapak Kami Datang Kepadamu Di dalam Kristus Yesus Tuhan Kami Yang Sudah Mengajar Kami Doa Bapak Kami Bapak Kami Yang Di Surga Dikudus Kalah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kendamu Di Bumi Seperti Di Surga Berikalah Kami Pada Hari Ini Makan Kami Yang Sesukup Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Alam Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskalah Kami Daripada Yang Jahat Kerangkau Yang Punya Kemuliaan Kerajaan Dan Kuasa Sampai Selama Lamanya Amin